Gue tuh tumbuh besar di Bekasi, jadi gue ngerasa kayaknya cita-cita gue, cita-cita gue tuh kayaknya paling cool dari dulu. Ini nasihat terbaik dari senpai gue nih, Mas Triririza. Dia bilang gini, hidup, hidupmu harus lebih besar dari pekerjaanmu apapun yang kamu buat. Selamat datang di Deep Dive. Nama rubriknya itu ceritanya. Jadi konsepnya, gue biasanya ngundang orang yang gue kenal, yang gue anggap pemikirannya seru, dan gue pengen orang-orang lain bisa menikmati juga pemikiran-pemikiran seru mereka. Iya. Karena gue biasanya ngobrol sama lo atau temen-temen yang lain itu kan di konteks personal ya, jadi maksudnya nggak di rubrik atau di konten gitu loh. Iya. Nah ada pertanyaan-pertanyaan yang gue justru mikir, kayaknya mendingan di kamera deh, maksudnya dimana orang-orang bisa dengerin juga pemikiran-pemikiran seru kali ini. Politik kan ini kita hari ini? Iya bener, kita akan bahas politik, kita akan bahas Indonesia darurat yang biru kemarin. Oke, oke. Cok, kita kenal tuh tahun berapa ya? Wah, bener banget lagi. I think 2019. 2019 ya? Iya, waktu itu bikin konten buat Aw Karin. Oh iya. She for her. Iya, bener-bener. Awas itu 2019 ya? Iya, 2019. Karin tuh ngenalin Aco ke gue, bilangnya, Can, nanti lo tag-nya sama direkturnya namanya Aco ya? Dia orangnya pokoknya brilliant banget deh. Dia seniman jago banget, gitu kata Karin. Sejur, Cok. Tapi ya, gue tuh tau lo udah lama kan. Lama sih? Iya lah, dari konten lo pertama banget, dari mana? Geolife. Iya, dari Geolife gue udah tau. Tapi orang yang paling gak the least expected person yang akan jadi recent kita tuh, Aw Karin tuh gue gak pernah ada di kepala gue sih. Kenapa Aw Karin yang ngenalin gue ke lo ya? Atau suatu yang. Lo tau gue di konten, terus lo mikir kalau perlu menerima gue tuh. Ya kita ketemu di opportunity lain loh gitu. Yang apa gitu ya? Ternyata gara-gara Aw Karin. Tapi emang Karin bikin konten yang, tapi lo bisa ngeh lah kalau dari konten itu kan mungkin ya untuk ada gue di situ ya. Iya, iya, iya. Karena kontennya kan kayak konten women gitu, perempuan, tokoh-tokoh perempuan, nyampein opini mereka gitu kan. Tentang, oh itu emang hari perempuan gitu ya? Iya, yang menyebut hari perempuan dengan banyak konten kreator perempuan, aktivis gitu-gitu. Iya, nah disitu baru gue kenalan sama Aco dan sebenernya yang Karin sampein tuh menurut gue jadi kayak understatement gitu. I just, jujur ya. Karena abis itu from, from since then lah, ever since gitu ya dari sejak itu. Gue kan ngikutin banget ya karya-karya lo ya Co. Tapi gue gak tau sebelum itu, lo cerita dulu. Sebelum 2019, karena kita baru kenal disitu, lo tuh udah banyak gak maksudnya berkarya gitu? Atau lo mulai dari tahun berapa sih jadi director lah gitu? Sebenernya di tahap itu, ya gue udah bikin beberapa film pendek, tapi waktu itu ya keperluannya untuk tugas kuliah. Lo kuliahnya apa sih? Gue di, gue sempet di IKJ, tapi di akhir-akhir kuliah gue pindah. Gue sempet ke Itali sama ke Slovak. Kayak summer school sama Erasmus gitu. Ya udah bikin beberapa film. Tapi setelah dari situ, gue tertarik tuh dengan, oh gue menemukan ketertarikan gue ke isu tentang fame, tentang social commentary itu gue suka gitu. Jadi ketika, itu berarti dari tahun berapa, sorry? Itu 2018, 2019. Berarti emang gak jauh tuh ya dari kita kenalan tuh lah. Gak jauh. Gak jauh. Makanya kan pertanyaan orang-orang biasanya kayak, lo ngapain sama Karin? Waktunya dibatuhin Karin kan? Kayak gue waktu itu memang, gue pengen ngegelem dalam kehidupan influencer ini. Ini tuh gimana sih sebenernya? Iya, iya, paham, paham. Gitu sih. Oh, disitu lo jadi kenal Karin ya? Iya, sebelumnya gue juga sempet bantuin Gita Saf. Iya, 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 iya. Iya, maksudnya kan, yaudah Gita Saf tuh kayaknya. Gue ngeliat juga kayak, lo sih kenal udah lama banget ya sama Gita gitu. Iya, waktu gue di Slovak. Lama dari awal-awal. Jadi kan di Jerman. Jadi waktu itu gue bantuin dia bikin video clip juga waktu sama suaminya, Paul. Mereka punya single. Akhirnya kerja sampe berlanjut. Dan ya kita tau lah Gita bikin konten-konten yang positif. Waktu itu yang opini-opininya dia, gue bantuin dia. Sampai akhirnya, hmm, gue juga pengen dong sama yang amburadul. Karin, i love you. Yaudah, kayak gue pengen dong melihat waktu itu ada beberapa nama. Tapi gue paling tertarik sama Karin gara-gara dia tuh nunjukin keseriusannya gitu. Dan kayak, gue pengen deh memperbaiki konten gue gak cuma vlog, tapi kayak doku-doku series kayak gitu-gitu. Gue pengen naikin kualitas dari video making-nya gitu ya? Hmm, makanya dari situ dia akhirnya consult juga ke lo gitu ya? Berarti dari 2018 mulai bikin-bikin film buat tugas. Terus tadi kan oke lo tertarik sama dunia influencer. Akhirnya lo masuk ngerjain videonya Karin. Dari situ berarti lo ngamatin tuh jadinya kehidupan orang-orang populer ini. Iya, iya, mengamatin lebih dekat kan. Jadi kayak, wah gila banyak banget sesuatu yang baru buat gue. Dan akhirnya kalau dibilang secara profesional terjun pertama kali itu justru pandemi. 2020? 2020. Film pendek pertama gue yang memang komersial. Waktu itu bioskop online sama Netflix. Jujulnya Quarantine Tales. Gue bikin yang Happy Girls Don't Cry. Yang merenam namanya Ara Winda Kirana. Dan Teguh Renu Wikana. Itu kayak short film pertama yang gue buat. Based on riset dan pengalaman gue yang sebelumnya itu gitu. Jadi kalau ditanya apa yang lo bikin pertama mungkin salah satunya itu gitu. Yang jajiban gue. Tapi lo masuk ke dunia filmmaking lah. Atau ya inilah sinema gitu ya. Itu ada ini gak sih turning point dalam hidup lo untuk tiba-tiba jadi pengen kesana? Atau emang dari kecil banget lo udah pengen disitu? Pengen di dunia itu? Kayak waktu gue tuh tumbuh besar di Bekasi. Jadi gue ngerasa kayaknya cita-cita gue cita-cita gue paling cool dari dulu. Karena bokap gue tuh bokap gue director juga. Tapi dia di sinetron. Oh I see. Jadi gue tuh udah tau gue dari kecil gue pengen jadi director. Karena bokap gue kerjanya tuh enak banget. Cuma ngomong action sama cut gitu. Lo ngeliatin gitu ya? Cuma duduk iya main nama artis. Lo ikutan set ke tempat syuting gitu ya? Lo masih syuting ya? Jadi kayak dari awal gue udah tau gue pengen banget nge-direct gitu. Cuma mungkin karena gue tau. Dan gue dari kecil udah terexposed dengan IKJ gitu. Jadi kayak oh gue tau gue akan end up disana kuliah film. Jadi along the process gue malah mencoba. Gue gak pernah mempelajari film malah. Gak pernah mempersiapkan diri ke film. Tapi gue malah belajar kayak breakdance. Malah belajar kayak lukis. Kayak malah di luar itu gitu. Oh jadi justru dalam perkembangan lo dari kecil tuh. Walaupun lo ngerasa lo yakin banget pengen jadi sutradara. Karena lo liat bokap lo kerjanya cuman cut. Iya action cut. Yaudah akhirnya. Itu tapi lo bangun skillnya di awal justru bukan itu. Bukan itu. Tapi memang mungkin karena juga ekosistemnya. Waktu itu secara environment gak ada yang. Gak ada at school film. Gak ada. Oh di sekolah gitu ya? Iya. Sekolahnya dimana sih SDSM? Bekasi di Bekasi semua. Negeri? Negeri. Negeri. Oh dan itu sekolah negeri di Bekasi. Waktu itu belum ada ex-school film. Ini mungkin masukan. Menyedihkan dua katanya. Sekolah-sekolah di Bekasi kalau belum ada. Iya. Terus akhirnya lo ikutannya ex-school. Band. Band. Iya dan dance. Gue drum. Oh drummer oke. Gue dulu punya band. Gue masuk ke sebuah band yang udah cukup establish. Jadi itu juga agak aneh sih perasaannya. Dan gue menemukan aduh ternyata emang hobi sih. Gue gak mau seriusin. Karena manggung sama sini tuh ternyata gak fun buat gue. Itu waktu itu ya. Aisih. Jadi akhirnya lo nyobain ngeband pun gak. Lo gak dapet kayak feelnya lah gitu ya. Dan beneran ketika masuk IKJ. Wah udah nih. Enjoy juga ternyata. Dan semua yang gue pelajarin sebelumnya. Oh kepake deh ternyata. Gue belajar musik. Dan semua tuh kepake di film. Ya in a way jadi kayak ini kan. Film kan seni terakhir tuh. Seni ketujuh lah ya. Yang pelengkap dari semua gitu. Jadi kayak. Yang nyampurin. Yang nyampurin semuanya. Jadi kayak. Makanya gue rada bersyukur sih. Justru karena random di depan. Ketika masuk film. Oh semuanya bisa dipake ya. Gitu. Sherina tuh juga ngomong gitu soal film. Maksudnya dia ngerasa as an artist. Sebagai seniman. Dia ngerasa film tuh platform seni. Yang kayak dia ngerasa. Cerita tuh kayaknya gak bisa deh. Disampein. Kalo gak jadi film gitu. Jadi. Kalo cuman jadi lagu doang. Atau jadi tarian doang. Menurut dia tuh. Kurang gitu. Harus dimasukin dalam suatu story. Lo ngerasa gitu juga. Iya sama banget sih. Kayak. Gue ngerasa kepala gue lumayan berisik gitu. Ketika. Ketika semua. Bahkan. Akhirnya ketika ketemu film pun. Oh ternyata gak semuanya bisa jadi film ya. Ada beberapa. Beberapa. Statement. Opini. Bisanya. Kayaknya cocoknya malah jadi. Vlog. Cocoknya jadi musik video. Ada yang cocoknya jadi series. Ternyata. Semakin mengenal mediumnya. Oh. Luas banget nih. Medium berceritanya. Tadi film juga maksudnya itu sih. Mencakup ya. Iya. Jadi dia. Visual ini lah. Iya. Campuran ya. Audio visual. Iya audio visual. Material segitu kan. Akhirnya lo kecimbung disitulah ya. Iya. Dan. Yang awalnya gue pikir. Yaudah gue masuk IKJ. Dan mau bikin film aja gitu. Tapi karena perkenalan gue ke. Gue lumayan. Kecemplung ke banyak. Hal kan. Maksudnya gue temenan sama musisi. Temenan sama temen-temen konten kreator. Jadinya kayak. Gue merasa beruntung sih. Gara-gara ada di ekosistem itu. Jadinya gue terbuka untuk bikin banyak hal. Di saat. Temen-temen gue malah kayak. Gue paling cinema. Gue hanya bikin film gitu. Gak ngomongin yang lain selain film gitu. Kalau lo justru gue pengen. Gue malah berkembangan aja. Karena banyak ide di kepala lo. Justru cocoknya bisa di macem-macem. Iya. Model ini. Karena gak semua ide. Ternyata bisa di respon. Cuma dengan film gitu. Maksudnya. Ternyata medium-mainnya banyak banget. Dari karya-karya lo tadi. Berarti ada yang lo submit. Sebagai tugas kuliah gitu. Atau. Ingat gak? Karya apa yang ini yang jadi. Mungkin final project lo pas lo kuliah gitu. Atau. Sebenernya ada sih satu. Waktu itu judulnya We Have No Idea. Tentang apa tuh? Itu justru film. Eh tapi itu. Apa sesuai judulnya ya? Iya. Jadi gue tuh belum lulus. Dari kuliah gue. Sama sekali? Iya. Jadi sampai sekarang lo gak ada gelarnya? Gak ada gelar. Oke. Jadi gue gara-gara. Ada guy in my life. Yang gue anggap brilliant banget. Gak punya gelar. Sambah dan lo. Jadi. Jadi waktu gue. Waktu gue cabut ke Slovak. Gue kan bikin film juga disana. Ternyata film yang gue bikin disana. Gak bisa di convert. Di kampus gue yang ini. Jadi gue kayak rada. Ah yaudahlah. Gue cape juga. Oh jadi lo pasti Slovak itu. Lo bikin film yang tadinya. Sebenernya itu kalau sebagai project. Kalau dia bisa secara formal masuk sisi. Dia bisa bikin lo lulus disini gitu. Di satu sisi gue juga bisa paham sih. Karena. Harus ada pembimbingan dan lain-lain gitu. Tadi nyambung yang pertanyaan tadi. Gue bikin film. Jadi lah We Have No Idea. Itu kayak tentang depresinya gue gak lulus. Terus kayak. Hah gak tau lah gue gitu. Berapa tahun tuh lo udah kuliah tuh waktu itu ya? Tujuh. Oh man. Iya jadi ceritanya tentang. Kepayang sih. Ceritanya tentang mahasiswa film. Yang gak lulus-lulus bikin film. Akhir gitu. Kayak ya technically tentang gue itu. Jadi dari situ. Dan itu film. Akhirnya ditayangin dimana gitu? Ya di festival sih akhirnya gitu. Dan itu yang gue rasa kalau ditanya. Film yang membuka jalan gue ya film itu sih. Sebelum quarantine tell sih itu. We Have No Idea. Gimana tuh mas yang betul membuka jalan lo? Jadi dari habis lo bikin film itu. Filmnya masuk festival gitu. Yes. Jadi paling berasa waktu itu. Itu diputer di Jogja Asian Film Festival. Di salah satu film. Festival film terbesar. Di Indonesia. Di Jogja. Itu diputer. Terus dapet respon ya. Seru lah gitu dari temen-temen. Karena bentuknya aneh banget gitu. Kayak vlog. Kalau kata temen-temen nontonnya. Jadi itu isinya pengennya dulu? Gue tuh kayak kecampur-campur gitu loh. Gue tuh pengennya tuh lu tapi. Gue sama Amanda. Oh yang itu kayaknya pernah dia. Iya iya. Tentang post shotnya deh kayaknya. Iya iya. Iya iya. Kayak video udah jadul banget gitu. Oh jadi lo sama Amanda. Rahel Amanda by the way. Iya Rahel Amanda. Terus lo berdua. Berdua. Kayak di kamar kosan or something gitu kan sih? Bikinnya kayaknya cuma berempat gitu. Kayak lagi kerja. Ngerjain tugas kosan thing. Itu bener-bener. Berempat ya castnya. Itu bener-bener iseng-iseng. Ternyata ya kepilih di festival. Kebetulan di festival Jav itu. Itu festival terbesar yang semua filmmaker. Semua aktor tuh pasti dateng. Tiap akhir tahun. Nah film itu ditonton sama banyak produser. Nah dari situlah. Ketertarikan mereka untuk mulai. Ngajakin. Ngajakin gue. Karena mereka kayaknya ngeliatnya agak aneh. Karena gue ketika bikin film. Kok bentuknya begitu ya? Kayak vlog. Tapi ketika gue bikin vlog. Kok kayak film ya? Bikin musik video. Kok ada unsur film ya? Gitu jadi kayak. Karena gue di berbagai medium ini. Jadi kayak kecampur-campur gitu loh. Oke. Tapi konsepnya yang film ini tuh. Lo bikinnya gimana sih? Bisa ceritain dikit gak? Yang we have no idea. We have no idea ini. Jadi waktu itu gue. Setup visualnya tuh kayak gimana sih? Kayak lo emang di satu ruangan aja kan gitu ya? Kalau dia dan gue. Itu gue bikin di kosan gue sama di IKJ. Di kampus. Ada dua shop ya? Iya ceritanya tentang dua film maker. Masjiswa film yang pengen bikin tugas akhir. Tapi gak punya duit. Akhirnya mereka pengen ikut lomba film. Dan dua masjiswa itu lu dan? Kenal Amanda. Amanda. Udah karena kita kru kecil yaudah. Ah yaudahlah di. Pegang aja kameranya. Sebenernya tuh gak ada motivasi estetik sama sekali. Kayak. Yaudah. Jadi kayak ngevlog gara-gara. Ya di OP gue juga gak ada tripod segala macem. Jadi kayak yaudah. Filanya kayak gitu. Tapi pas di edit kayaknya works gitu. Yaudah waktu di submit. Ya dapet sambutan yang ya oke gitu. Ya keren banget sih. Kalau misalnya tugas aja langsung udah masuk festival ya. Ya ya. Jadi emang sebrillain itu sih. Gak lah banyak temen-temen gue yang lebih gila. Oke. Terus jadi akhirnya lu dari titik pertama itu udah berjalan jauh. Sekarang gue ngikutin sih pertama tuh kalau gak salah. Ya of course abis yang kita bikin bareng itu kan. Video yang she for her ya itu judulnya. Abis itu kayaknya pertama banget gue liat lagi karya lu tuh. Drama ratu drama deh ya. Oke series. Itu apa? Eh apa sebelumnya lagi? Sorry. Series lu tuh sebelum drama ratu drama ada gak? Enggak. Itu series pertama gue. Itu series pertama. Ya jadi quarantine tales yang happy girls don't cry. Abis itu drama ratu drama. Oh terus langsung drama. Drama ratu drama. Tapi di antara quarantine tales sama si drama ratu drama tuh ada lu bikin sesuatu yang lain gak? Gue lupa deh. Kayaknya film pendek. Film pendek sama musik video kayaknya deh. Musik video W ada judulnya. Terus kayaknya film pendek yang Wong Asu gue lupa lagi. Iya gak? Udah terlalu banyak ya karya. Gue ngikutin banget tuh dari drama ratu drama. Terus yang EP-nya Paul. Iya. Apa judulnya tuh yang lebih. Lovers playbook. Iya itu. Terus abis itu kayaknya berapa musik video. Reality club. Reality club yang am I bothering you ya. Sama yang terakhir banget. Salpri Adi gitu. Bunga Matahari. Itu semua gue tonton sih. Gue tonton dan gue ikutin. Nah gue tuh jadi penasih gini. Kan gue tuh bukan orang yang bisa sebenernya bisa mengapresiasi visual dengan tepat. Menurut gue ya. Gue tuh ngerasa gue gak punya kompetensi yang cukup sebenernya. Untuk mengapresiasi kemampuan orang membuat karya visual gitu. Jadi gue sering misalnya kayak ada orang bikin film apa. Terus yang orang-orang pada ngomong gila. Cinematografi gila banget. Jadi gue tuh gak ngerti. Gue tuh gak ngerti. Cinematografi itu bagusnya dimana. Gue gak paham. Terus. Tapi gue gak bilang penilaian mereka salah gitu. Gue justru ngerasanya kayaknya gue emang inkompeten aja gitu. Untuk mengerti itu gitu. Nah. Lo tuh director pertama yang gue tuh ngerasa. Gue bisa suka nih. Gue bener-bener bisa suka sama. Sama how you do visual gitu. Menurut gue apa ya? Kayak buat orang kayak gue tuh gimana ya? Maksud gue visual lo tuh kayak simple. Dan gak pretentious gitu. Gak ada nuansa kayak lo lagi nge-preach gue. Gue jago nih visual gitu. Ngeri gak sih lo? Karena kayaknya karena memang gue. Apa ya? Gue sangat mengapresiasi temen-temen yang secara visual tuh cantik. Dan kayak kompleks. Maksudnya itu ada tingkatannya sendiri gitu. Cuma mungkin karena gue basicnya adalah penulis kali ya? Jadi kayak gue lebih care dengan. Main di konten ya? Iya gue lebih main di konten ya. Story-nya. Dan kadang kayak ketika mendirect flow gue adalah gue mau make sure talent gue actingnya enak dulu baru kamera. Setnya gitu baru. Di saat. Di saat ada. Gue tau banyak director yang kayak. Ini angle gue disini ya. Look-nya harus gini. Harus gini. Akhirnya yang menyesuaikan. Nah gue sebaliknya. Jadi kayak kayaknya fungsi kamera harusnya menunjang actingnya ya. Jadi makanya gue punya kesulitan. Bahkan kalau kayak iklan. Gue tuh gak mengambil produk beauty. Karena gue ngerasa gue gak bisa bikin gambar beauty. Beneran. Oke. Karena. Karena. Lo ngerasa lo gak bisa bikin gambar yang bisa tipikal iklan. Iya yang keren. Yang cool. Padahal gue pengen banget sumpah. Tapi lo udah pernah ditawarin? Pernah ditawarin. Dan lo beneran bilang. Enggak bisa. Enggak. Karena gue ngerasa. Gue ngerasa. Enggak karena kayak. Kayaknya banyak yang lebih bagus sih gitu. Dan. Gue. Dan gue ya. Tiap. Tiap gue mau bikin visual yang kayak. Seolah-olah keren gitu. Kayak dia ngebisikin gitu. Kayak. Asa keren lo. Yaudah kita kayak. Kayak kayak. Simple aja simple. Kayak gitu. Makanya kayak. Gue kebayang banget lagi co. Suara bisikan itu kayak gini. Iya kan kayak. Iya kan kayak. Tipe-tipe omongan lo. Karena kadang-kadang kita juga. Maksudnya gini. Tipe-tipe muncul ketika gue lagi ngeliat visual yang kayak gitu. Gitu sih. Nah tapi. Makanya gue. Makanya gue tuh sangat mengapresiasi. Kayak temen-temen kalau bisa bikin shot yang keren. Dengan grading. Yang warna-warni. Kayak. Ini gue juga pengen lagi. Tapi kayak. Setiap gue mencoba untuk. Yang berhasil gitu eksekusinya. Setiap kayak shooting atau persiapan gue pengen. Kayak kamera gue. Ini akan. Mau kayak gini deh. Kayak keren banget. Tapi kayak. Buat apa sih? Gitu kayak. Kan diem aja juga nyampe ceritanya. Oke. Ngapain sih aco gitu ya. Iya 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 iya. Jadi kayak. Pada akhirnya. Kayaknya gue. Karena proses gue. Gue tuh percaya dengan. Gue mengkristalisasi si statementnya dulu. Apa sih yang mau gue omongin. Gitu. Terhadap suatu karya gitu. Misalkan ya kayak. Drama ratu drama gitu. Mau ngomongin tentang identitas. Yaudah. Hmm. Semua turunan. Semua turunan kayak. Kamera works. Pemilihan warna. Yaudah. Harus berdasarkan ini gitu. Kalau memang. Kamera muter-muter ini. Nggak mendukung statement gue di awal. Ya nggak perlu berarti. Gitu. Jadi kayak. Hmm. Gue banyak memfilter. Apa yang. Secara style gitu. Jadi lu tuh bukan tipe director yang. Kan gue denger-denger ya. Di dunia directing. Itu kan ada mazab-mazab gitu loh. Masa-masa visual gitu loh. Iya iya iya. Kayak. Colournya si inilah. Terus. Apa sih yang kayak. Rule of blah blah blah. Iya iya iya. Lu tuh nggak tipe yang. Maka itu dulu berarti ya. Tipe mau ngambil gambarnya. Nggak lagi. Jadi kayak. Makanya gue selalu discuss sama di OP gue sih. Maksudnya. Hmm. Kameramen gue tentu pengen bikin gambar yang cantik kan. Iya iya iya. Cuma. Kita harus punya kesepakatan. Story. Story is the king gitu. Maksudnya yang kita serve adalah. Ceritanya. Bukan kitanya pengen bikin gimana-gimana. Terus. Hmm. Ceritanya ngikutin. Kayaknya. Kayak gitu sih. Jadi kayak harus sepakat kita sama-sama pengen bikin perasaan kayak gini gitu. Iya. Jadi lu emang udah menyesuaikan ekspektasi juga ke orang-orang visual lu ya. Iya. Karena berarti orang kameranya kan pasti punya ego visual ya. Iya. Mereka pengen muter kameranya. Pengen diapain gitu. Sedangkan gue pengennya kayaknya nggak bisa deh. Kita fungsional aja gitu. I see. Berarti creative process lu tadi pertama kan mulainya lu dari punya statement dulu. Hmm. It depends sih. Kalau lu ngomongin kayak musik video atau kayak film, series, iklan. Itu kan kayak ada proyek-proyek dimana ini proyek gua gitu. Maksudnya kayak yaudah berangkat dari dari gua aja. Iya. Tapi ketika kayak ngomongin musik video. Tentu kayak si musisi punya statement atau kayak titipan tertentu yang kayak gue tuh sebenernya lagunya tentang ini gitu. Mungkin buat yang project lu dulu yang kayak film atau series yang emang lu direct. Berarti lu starting pointnya lu punya statement yang pengen lu sampe. Iya, iya. Dan sebenernya juga bukan tentang gua doang sih. Gua selalu make sure apa yang gua bikin tuh penting buat gua. Tapi penting juga buat orang lain gitu. Iya lu tau lah film-film yang kayak lu bisa. Kayak lu, I think. Lu bisa nge-sense deh kayak ini film nih. Makernya pengen ngasih tau gua pinter gitu. Aduh gua takut yang ngomongin. Atau ada film yang kayak cuma ngebikin, ya ada yang bikin buat orang lain doang, ada yang bikin buat dia doang. Apakah salah? Ya nggak juga sih menurut gua. Seserah gitu. Itu bukan art ini lu aja gitu kan. Iya, cuma berasa agak aneh sih ketika ngeliat sesuatu yang dibikin buat dirinya sendiri. Jadi, jadi nggak relevan buat orang lain, akhirnya lu marah sama mediumnya kan juga nggak sehat. Tapi ketika lu bikin buat orang lain doang, cuma biar get the views. Tapi itu nggak personal buat lu, itu juga kayak ngebohongin diri sendiri nggak sih? Gitu. Dan agak gitu sih. Jadi gua selalu make sure penting buat gua dan buat orang lain gitu. Dari lu punya cerita yang tadi masuknya, lu punya statement lu dan lu pastiin orang lain juga relate. Terus step berikutnya apa? Lu apakah terus semuanya udah ngikutin itu aja gitu ya? Iya, dari situ cerita mulai dibangun gitu. Dan gua selalu make, ya kita kan kalau bikin cerita, nggak ada pagernya ya. Bisa seluas apapun yang lu mau gitu. Karakter ini gimana? Karakter development lu? Karakter creation and developmentnya. Lu apakah udah kebayang dulu ada orang ini yang bisa mainin sebagai aktor-aktrisnya? Atau lu bebas aja dulu bikin cerita? Gua biasanya menulis dengan seseorang di kepala gua sih pasti gitu. Dan untungnya sih sejauh ini gua selalu berhasil mendapatkan orang-orang yang ada di kepala gua sih. Ya gua menulis dengan karakter tersebut di kepala, orang tersebut di kepala gua. Udah tentunya dengan statement yang udah gua punya itu, semua turunannya baik cerita, karakter, pemilihan warna, movement kamera. Karena itu semua berdasarkan si statementnya sih gitu. Udah. Penting nggak buat lu untuk si aktornya ini juga buy-in dengan story-nya? Misalnya dia ngerasa, gua bisa sih meranin tapi sebenernya gua nggak serik deh sama story-nya disini-disini gitu. Pernah nggak ada kayak disagreement kayak gitu? Ya kita harus nyari kesepakatan sih gitu. Lu bisa berarti mengaktori lu ke aktornya? Bisa, 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 bisa banget. Apalagi gua juga, gua ngerasa gua kerjasama-sama aktor-aktor yang cukup kritis gitu. Di awal-awal gua, masuk kekurirnya Wikana, NZ juga. Kalau lu, walaupun lu liat hahihi di TV doang. Dia tuh waktu gua bikin drama-drama, gila sih. Dia punya cerita sendiri, detail banget. Dia tak, bahkan dia yang lebih sering ingetin gua. Yang kayak, co, kayaknya, karena kan kita bikin series waktu itu ya, 8 episode, kita syuting hampir 40 hari. Jadi kayak, dan nyampur. Jadi gua kadang udah bingung kayak, bentar, ini tuh waktu itu emosinya udah dimana ya? Dia yang sering ingetin gitu. Jadi kayak, gua percaya betul gua harus nyaman sama aktornya sih. Karena ketika gua dapet aktor yang bagus, 50% pekerjaan gua tuh kayak udah selesai gitu loh. Karena dia pasti bisa ngejagain itu gitu. Dia juga care enough dengan story-nya juga. Iya, iya. Gua selalu make sure, kolaborator gua juga cinta sama ceritanya sih. Karena dengan kayak gitu, ketika selesai juga, dia juga proud untuk nge-promoin gitu-gitu. Ini series yang gua nontonnya kebalik, gua nonton finalenya. Iya, gara-gara nobar ya? Gara-gara nobar. Gua selalu dateng tiap aco bikin acara apaan aja. Sampai disini kaget nih, ini kaget dan nyumpau. Dia kaget ada gua disitu, karena gua gak bilang gua bakal dateng. Terus yang nobar ya, gen, karena itu acara rame-rame. Jadi orang bisa dateng, hence gua dateng. Jadi gua nonton finalenya dulu, bagus banget menurut gua. Thank you. Disitu ada Manda sama Enzy kan ya? Ada Manda, Enzy, iya banyak mas Rina Wikana juga ada. Iya, nah by the way Enzy itu, ini intermezzo banget. Gua tau Enzy dari gua SMP, gara-gara dia kayak this popular girl. Bagian dari pretty girls gang, senior gua jadi dari 85. Cuman sebenernya gua masuk 85 tuh, dia udah lulus, co. Iya, iya, iya. Tapi sepopuler itu, beliau, dan dia tuh sekolah SMA di 34, sebelahan nama 85. Dan karena ke Enzy ini adalah senior galak pretty girls gang populer, jadi namanya dia tuh tetep tersebar gitu loh, menjadi legend dan jadi sejarah. Iya, iya, iya. Jadi dalam angkatan-angkatan begitu, jadi gua tau gitu beliau. Kaget banget pas liat dia tiba-tiba jadi aktris gitu kan, maksudnya pas gua liat drama. Gua actually pertama kali tau Enzy acting tuh di drama, tapi kayaknya dia udah acting sebelumnya. Iya, dia bilang sih, dia udah kayaknya sebelum drama, dia udah main film 3 kali mungkin. Oh, berarti gua kayak ke expo. Iya, iya, dan kayaknya dia sendiri juga ngomong sih, baru di. Maksudnya awareness tentang dia harus ngambil kursus acting, segala macem, acting coach. Baru di proyeksi drama-drama ini gitu, dan emang dia serius banget sih. Bagus banget tapi liat-liatnya, Co. Iya, gua happy banget sih, makanya since then kayak kita jadi berteman baik banget sih. Karena gua sangat terbantu sama dia, ya sebalik itu both ways gitu. Feedback dari penonton-penontonnya ada nggak, Co, yang memorable banget? Gua itu 2022 gitu, dan maksudnya di Twitter kita tau ya banyak temen-temen Sinoville, ada akun-akun review film kayak Watchmen segala macem. Yang mereka kayak menobot ke drama-drama the best series of 2022 tuh kayak... Nggak tau sih, gua tau itu kayak beberapa orang menanggap lucu-lucuan doang atau kayak seru-seruannya. Cuma it means a lot sih, karena ya gua tumbuh dengan komunitas gitu. Jadi ketika mereka bilang kayak gitu tuh kayak gua seneng banget lagi. Dan ya waktu itu gua juga kayaknya berbarengan sama banyak series bagus lainnya yang gua juga suka. Dan ketika dapet apresisi kayak gitu, happy banget sih. Jadi lu ngeliat ada series-series lain yang bagus juga di tahun itu, tapi somehow ada reviewer-reviewer yang memang apresiasi series lu lah. Seneng banget sih. Dan karena tadi dalam prosesnya juga lu make friends juga ya jadinya? Karena banyak dari aktor-aktor ini juga ternyata seserius itu. Iya dan berdarah-darah banget buat gua ya. Maksudnya gua biasanya ngerjain musik video atau film pendek paling 2 hari. Masimal syuting. Ini kayak 40 hari gitu? Ini kayak 40 hari dengan... Berapa lokasi? 45 hari syuting tapi the whole process 50 mungkin. Maksudnya kan ada libur dan lain-lain. Gitu. Itu berapa lokasi? Banyak banget. Aduh udah nggak kaitung. 20 lebih, 20 lebih. Banyak banget, banyak banget. Mobilitasnya sendiri udah bikin capek kan? Iya, iya. Gila itu kayak gua invest waktu setahun khusus untuk itu doang. Kayak 6 bulan buat nulis, syuting 3 bulan, ngedit another 3 months. Udah selesai itu tahun gua. Kalo ada kesempatan bikin kayak gitu lagi tapi lu tetep mau? Sejauh ini nggak. Nggak thank you ya ternyata. Sejauh ini kayak series lagi gua kayaknya mikir banget sih. Karena capek banget, capek. Tapi gua seneng karena ya itu kan gua mempersiapkan gua untuk ke film panjang kan. Dan kayaknya saya bikin series tuh kayak bikin 3 film panjang rasanya. Karena durasinya aja kan gitu. Jadi kayak. Yang durasi kemarin tuh per episode-nya 40 menit ya? 40 menit. Iya, 40 menit. Gitu jadi kayak gua nggak sabar sih ngerjain film panjang gitu. Lu prefer film panjang atau MV-MV lah ya? Iya. Dari 2 hari syuting gitu ya. Gak mau makan seluruh energinya. Oke. Nah tadi kan itu project yang lu sebagai director dan bisa dibilang maksudnya lu headnya lah. Lu the brain of the project gitu kan. Karena idenya dari lu sebagai directornya gitu. Tapi ketika lu ngerjain MV, music video. Sebenernya kan bisa dibilang. Mungkin karya lu justru jadi kayak pelengkapnya gitu. Menyempurnakan si lagunya. Menyempurnakan sih. Menyajikan lah gitu. Mungkin yang menyajikan si lagunya ini. Nah berarti bisa dibilang brainnya tuh sebenernya dari si songwriter atau si nyanyinya ini ya? Sebenernya. Nah gua bikin music video tuh selalu aneh gitu loh. Kenapa? Misalnya kayak lu tanya. Alasan kenapa bikin gala bunga? Kita kesana? Atau am I bothering you? Semua tuh punya alasan beda. Karena. Pertama adalah. Gua harus suka lagunya dan gua harus kenal musicinya. Itu dulu gitu. Dan. Jadi kalo misalnya Taylor Swift tiba2 nelfon. Itu juga boleh. Kalo MataiTai. Tapi lu belum kenal. Belum kenal. Gak apa ya? Gak apa-apa. Gua kenalan dulu sekarang. Kalo dia cerah deh. Ya kalo. Em. Kayak reality club. Gitu misalkan. Mereka sih sangat konsep band banget sih. Maksudnya kayak. Mereka dateng tuh dengan rapi banget gitu. Ngajakin gua music video. Mereka dateng dengan deck segala macem. Udah rapi gitu. Mereka tau mau bikin apa. Tapi waktu itu. Akhirnya gua kembangin dari situ. Oh oke. Jadi bahkan mereka dateng udah lumayan banyak input tuh ya. Iya. Bukan cuman kayak. Gua pengen storynya kayak gini. Kayak gini gak ya. Gak gak. Mereka waktu itu. Kaya konteksnya kalo am I bothering you. Mereka udah bilang kayak. Kayak. Kita mau bikin. Video clipnya tuh kayak sitcom. Kayak opening sitcom yang kayak. Kayak Friends. Banyak lah. Gitu kan yang kayak. Tatal-tatal gitu. Cuman gua kembangin dari situ. Ehm. Terus. Ehm. Hindia. Kita kesana. Kita kesana tuh. Ehm. Justru. Gua lupa deh. Waktu itu kayak. Gua denger. Dia kan albumnya. Lagunya 24. Kan. Dia banyak banget lagunya. Jadi kayak waktu. Suatu hari gua dengerin. Kok gua malah nyangkut sama lagu yang. Ya waktu itu gak terlalu populer. Kita kesana itu. Gitu. Si lagu ini. Kok gua ngerasa ini sangat. Ini ya. Kena di gue gitu. Dan akhirnya waktu itu. Ngobrol sama. Timnya Hindia. Terus. Kebetulan mereka bilang. Iya nih kita. Kayaknya pengen deh. Untuk kita kesana gitu. Ehm. Untuk meng-imbrace. Pendengar-pendengar barunya Hindia. Yang anak-anak SMA. Kebetulan. Ketika mendengar lagu itu. Gua juga inget temennya. Almarhum temen SMA gua itu. Jadi kayak. Kok inline-nya. Jadi kayak. Ya udah. Ehm. Itu kita bikin. Jadi personalnya buat lu. Personal buat gua. Dan itu. Kayak Sibah sekarang. Bahkan gak ngasih gua beri apa-apa. Ehm. Kayak cuma. Ehm. Dia baca. Draft satu langsung kayak. Udah shooting co. Gitu. Kayak bener anjir segampang itu. Gitu. Ehm. Nah kalo. Gua. Gua paling sering sebenernya sama Sal. Gua udah dari. Serta mulia. Ehm. Mesra-mesraannya. Itu apa karena lu sebagai pendengar setianya dia juga? Misalnya lu emang. Engga sih. Oh bukan. Justru jadi. Justru perkenalan gua sama Sal tuh. Gara-gara gua ngajakin dia main di film pendek gua. Oh. Hahaha. Tapi waktu itu pandemi. Gak jadilah nih film pendek. Sal. Amu gua ngobrol udah lumayan panjang. Dia ngerasa kayak. Kayaknya cocok deh lu ngerjain serta mulia. Gitu. Yaudah lah bikin lah serta mulia. Dari situ kita. Ya nyaman lah gitu. Berteman baik. Akhirnya. Mesra-mesraannya juga waktu itu. Cukup. Ehm. Meledak. Dan dia pengen bikin video klipnya. Gua lagi bikin. Kita waktu itu shooting di Malang. Lalu nih Gala Bunga Matahari. Yang terakhir. Gua bikin. Sebenernya awalnya dia minta gua untuk bikin yang foto kita blur. Adalah salah satu singlenya. Cuma waktu gua dengerin lagi. Gila gua kena banget lagi sama Gala Bunga. Waktu itu belum rame lah si Gala. Ehm. Yaduh. Akhirnya ngobrol. Yaudah bikin aja konsep segala macem. Gua ketika. Lu dengerin Gala Bunga dong? Dengerin. Iya. Tonton. Mungkin udah 10 kali gua tonton. Iya. Gua pertama kali. Pertama kali denger langsung. Udah cuma satu kata di kepala gua. Longing. Hmm. Udah ini. Ini tuh lagu emang tentang longing. Tentang. Ehm. Kerinduan. Ehm. Yaudah akhirnya waktu itu. Bangun statement yang gua rasanya langsung. Kuat banget gitu. Orang yang merindu adalah orang yang paling kuat. Karena lu bisa. Menembus ruang dan waktu gitu. Yaudah dari situ. Udah. Ehm. Dari statement tadi. Yang gua bilang itu kan. Makanya gua berangkat selalu dari situ. Ehm. Longing. Ehm. Oke terpisah ruang dan waktu. Gimana ya untuk menggambarkannya. Makanya udah mulai. Muncul kayak. Ehm. Awalnya sih pasti selalu kayak fragment gitu. Kayak. Gak. Bunga matahari. Apa ya memori gua tentang bunga matahari. Oh gua. Gua pernah. Liat bunga matahari paling gede. Diingatan gua adalah. Ke Museum Van Gogh. Ehm. Waktu di Belanda. Dan yang ada pop up yang di. Singapura gua dateng. Ehm. Terus kayak gua inget. Oh. Dia banyak gambar. Benda langit. Oh wait. Sal punya lagu dari planet lain. Oh oke. Kayak terpisah. Planet kali ya. Jangan-jangan gitu. Yaudah. Jadi bikinlah cerita tentang. Ehm. Orang yang terpisah. Ehm. Planet. Planet itu gitu. Dan. Yaudah mulai dari situ semua turunannya. Ehm. Gua present ke Sal. Dan dia. Suka dengan konsepnya ya. Udah jadi dengan yang kita tonton itu. Bagus ya. Ehm. Iya gua. Gua. Gua biasanya tuh mati rasa gitu kan kan. Tiap nonton. Kayak mesra-mesra aneh. Kata orang tuh sedih banget gitu. Dan. Pas lu udah nonton lagi. Iya. Tiap gua. Tiap gua mau final. Dan nge delivery. Kesal tuh gua selalu kayak. Udah mati rasa. Dan. Biasanya tuh semua project sih. Karena lu terlalu sering ngeliat footage-nya. Terlalu sering ngeliat. Ehm. Jadi kayak kadang mati rasa ini tuh. Worse ga ya gitu. Cuma galabunga. Sampai itu delivery. Dan gua nonton lagi. Bahkan sampe. Nih kalo lu style lagi. Kayaknya gua masih. Kadang kayak. Deng. Masih. Masih merinding sih. Gatau sih. Bahkan Sal juga bilang gitu sih. Kayak. Gua tuh nulisnya co. Ada momen gua ngerasa itu bukan gua yang nulis. Kayak lost aja. Tau kan nih. Kayak film. Animasi soul gitu ya. Kayak. You're in this. Zone yang kayak. Zone. Ya gitu juga kali ya. Gitu sih. Gua jujur kalo buat gua sih. Kita kesana dan. Gala bunga matahari. Bukan. Ehm. Karya lu yang. Bisa bikin gua sedih. Mungkin karena. Ga relate atau gimana gitu. Oke. Tapi. Itu karya yang gua suka aja gitu sih. Iya. Beautiful aja gitu. Gua suka. Nontonnya. Tapi gua tau. Ada orang-orang yang. Nangis di depan mata gua. Nonton itu. Tapi gua jujur ya. Gua tuh ngemerasa. Pasti. Orang-orang tuh selalu. Selalu kayak. Jadi ya ada cap. Ehm. Acot. Tear jerker nih. Kalo bikin videonya. Gua tuh perasa ga nyaman. Dengan label itu gitu. Karena. Kalo lu liat. Gaya visual gua. Gua tuh selalu membuat. Itu. Jadi. Visual gua tuh. Happy-happy semua gitu loh. Iya iya bener. Bener banget. Gua ga. Gua ga mau meng-exploit kesedihannya. Karena gua udah tau. Material-material yang. Kaya konteks emosif video. Lagu-lagunya tuh udah kuat. Gua udah ga perlu disedihan visual gua. Ehm. Tapi gua nangis di yang nonton. EP-nya Paul. Oh iya. Yang di. Ini ya di. Premiere ya itu. Premiere ya. Lu lebih ke relationship ya kayaknya ya. Gaya ya mungkin itu karena. Hahaha. That's not the thing. At the moment. Oke oke oke. Cuman. Gua kebayang aja. Maksudnya. Ehm. Storynya tuh gua lebih kebanyakan gitu. Iya. Dan kayaknya lu gambarinnya juga lebih. Ya mungkin karena ruangnya juga lebih banyak ya. Kayaknya ruang ngomong itu lebih banyak. Iya. Gua lagu waktu itu. Iya dulu. Tapi yang gua ini tuh yang lagu yang ini lah. Yang ada si. Ehm. Dwi Sasono. Iya iya. Dwi Sasono sama si Giwimala. Iya kan. Iya sama siapa. Si Giwimala. Iya. Iya. Nambah si Giwimala. Ikan yang main kan. Nah. Menurut gua. Di video itu kayaknya juga lebih banyak. Tempat untuk lu ngasih dialog. Betul. Untuk lu ngasih. Betul. Iya. Jadi. Mungkin dari cerita. Cerita itu tuh yang bikin lebih kebentuk aja gitu. Iya. Dan kayak. Emosinya. Dan kayak itu salah satu mimpi buruk banyak orang gitu loh. Kayak. What if you're getting old. Iya. Dan lu gak sempet ngomong sayang ke orang yang paling lu cinta. Kayak. Itu ketakutan gua terbesar sih waktu itu juga. Kayak. Dan itu lu tuangin ke situ berarti. Iya. Salah satu force nya gitu. Iya. Ketika lu bikin si Gala Bunga Matarik. Karena ini kan. Salah satu MV yang terbaru. Dan gua rasa mungkin orang-orang. Ketika nonton ini juga mungkin yang. Baru kenal lu. Mungkin taunya juga. Dari situ gitu ya. Tadi kan lu cerita. Awalnya emang. Lunya kena banget sama lagunya. Gitu kan. Lu mulai dari situ. Tapi. Ketika lu mencari visualnya kan tadi. Lu ngebayangin planet lain tuh dari lagunya. Iya. Iya. Tapi the details kayak. Maksudnya kayak storynya itu sendiri. Lu ada. Sumber kayak. Inspirasi lainnya lagi. Atau kayak lu ada proses. Taktoken sama Sal nya sendiri. Iya. Sebenernya banyak banget sih. Maksudnya. Apalagi waktu kita tau. Awalnya tuh gue pengen bikin. Jadi. Sal tuh sebenernya cuma menitipkan ini. Cok gue gak mau terlalu realis. Gue pengen ini. Cartoonish. Makanya kalo lu liat Sal. Bikin semua visualnya tuh kan emang kayak. Rada kartun kan. Eee. Jadi. Kalo master-masternya tuh. Bisa gue bilang realis. Gitu. Yang kita bikin. Nah ini nih. Pengennya lebih. Lebih magical lah. Ide pertama yang gue. Present ke Sal tuh. Sebenernya ada. Jadi gue present. Ini bukan ide pertama gitu. Ada satu ide. Tapi Sal bilang gitu. Cok jangan terlalu realis deh. Lebih cartoonish aja gitu. Oh oke. Eem. Baru udah kita. Cari visualnya kayak. Yaudah bermain. Dan inline dengan visual-visual yang Sal bikin. Dari situ. Oke. Kepikiran planet. Terus. Eem. Konsultasi dengan banyak orang. Maksudnya di. Gue tuh gap-tag banget kan. Lu tau lah. Makanya kayak gue gak bikin visual. Keren-keren. Iya gue tau. Gue tau nih gap-tag by the way. Iya makanya. Makanya gue kayak konsul ke temen-temen. Eee. Apa. Eee. CGI ini online. Untuk kayak. Ini bisa gak sih. Gue bikin kayak gini gitu. Possible gak sih. Gue awalnya pengen bikin planetnya ungu. Cok. Logika sederhana nih. Kalau planetnya ungu. Pasirnya warna apa. Oh iya. Jangan deh jelek gitu. Eee. Terus. Kita pengen bikin kayak di Mars. Cuma tonenya kok jadi kayak panas. Kayak gak enak gitu. Eem. Sampai suatu hari kita nyari-nyari. Eem. Visual di. Di. Di Pinterest tuh banyak banget tuh. Gambar. Bunga matahari di bulan. Dan itu bagus banget gitu. Kayak. Eh kok indah banget ya gitu. Terus pas kita. Pas gue liat-liat lagi. Eem. Oke. Apa ya sesuatu yang banyak terjadi di. Eem. Film-film di planet lain. Atau di bulan. Atau apapun itu di luar angkasa. Eem. Kayak. Lu kalo nonton The Moon Korea. Atau bahkan pendaratan bulan NASA. Eem. Apa lagi. Oh yang paling memantik waktu itu. Little Prince. Little Prince salah satunya. Terus. Eem. Apa lagi ya. Banyak film Indonesia. Bahkan science of fiction. Kalo nonton. Gue tuh syuting di Jogja. Gara-gara. Gue belum nonton itu. Ada. Gue tuh syuting di Jogja. Gara-gara film itu. Justru. Mereka memang syuting di Gumuk Pasir. Eem. Jadi kayak. Oh bisa ya syuting di bulan. Bener juga ya. Syuting bulan di. Eem. Disitu. Yaudah sampe suatu hari. Eem. Yaudah produser gue mulai muncul dengan kayak. Kita ada dua. Dua lokasi nih coq. Kalo mau syuting kayak. Seolah di luar angkasa. Parangkusumo. Yang akhirnya gue pake. Buat set bulan. Atau. Brown Canyon. Di Semarang. Itu bisa kayak. Jadi. Mars tuh. Ada. Apa. Batu-batu besar gitu. Kayak bagus ya. Eem. Cuma waktu itu secara logistik. Crew-crew. Yang lagi syuting sama produser gue. Di. Jogja semua. Jadi. Yaudah. Kayaknya harus syuting di Jogja deh. Yaudah kita ngeliat. Eem. Lokasinya. Eem. Kirim ke. Eem. Proses berjalan. Kirim ke temen-temen online. Ini mah. Ngeliat pasirnya. Bisa kayak bulan gitu. Yaudah. Kita mencari. Eem. Temen-temen. Eem. Editing online dan si Jogja ini dateng dengan banyak referensi lah gitu. Untuk. Eem. Ngebuat. Looknya gitu. Look bulannya mau kayak gimana sih. Mau hyper realis. Kayak beneran kayak di bulan kah. Tapi kayak enggak deh. Terlalu. Serem. Serem juga kalo feelnya. Bener-bener real kayak di bulan. Kayak. Kayak film-film science fiction yang ini banget gitu. Iya. Jadi kayak enggak-enggak gitu. Atau mau kayak agak di tengah. Eem. Agak real tapi agak masih imaginatif. Eem. Atau mau sekalian kayak science fiction. Di film science fictionnya. Mas Angginun. Eem. Itu tuh kayak yaudah pasirnya didiemin aja. Udah kayak pasir biasa aja. Waktu itu kita sepakat dengan di tengah gitu. Eem. Berangkat dari situ yaudah. Eem. Eem. Jadilah tuh. Jadi yang kita liat sekarang. Gitu. Gue nonton itu sempet zone out di tengah-tengah video. Pasnya bagian di bulannya itu. Gue keinget lagunya reality club yang. In on a park bench out on the moon. Aleksandra. Oh Aleksandra. Iya. Iya. I'd wait 500 million hours on a park bench out on the moon. Gue semen-semen out kepikiran lagu itu. Di bulan. Di bulan. Lirikinan. Iya. Tapi lucu banget sih Gempi disitu. Gempi. Oh my god. Anak kecil. Maksudnya. Lo udah pernah tapi ya. Shooting-shooting yang mana kecil udah pernah ya. Di drama drama ada ya. Gak ada. Gue tuh selalu karma gitu deh. Kayaknya. Kayak gue tuh menghindari shooting sebenernya sama. Ini tidak menyamakan ya. Tapi kayak hewan sama anak kecil gitu. Karena dua-duanya tuh sulit banget untuk dikontrol. Iya. Tapi gue tuh kayak beberapa karya. Kebelakangan gue liat. Gue selalu melibatkan. Hewan. Gue. Gue ada shooting. Ya. Quarantine tail sama ikan. Terus. Wong asu jelas sama tujuh anjing. Terus. Ada videoclip ini pemeran utamanya kucing. Gue bikin. Susah banget. Ini tuh videoclipnya apa? Yang mana yang kucing. Yang kucing. Nanti ya. Belum. Oke oke. Sari. Makanya gue pingin. Gue ga nonton. Belum. Shooting udah dari tahun lalu tapi. Belum dirilis. Terus tadi anak kecil. Anak kecil juga kayak gue beberapa kali. Akhirnya buat iklan sama anak kecil. Nah. Di Gala Bunga Matahari. Tadinya tuh pengen bikin. Memang tentang kakek nenek. Cuma pas merespon. Kita ngeliat. Ngeliat apa sih. Yang jadi conversation di sosmed. Oh ternyata ada yang mikir ini. Buat kakeknya. Buat pasangannya. Buat anaknya. Buat. Siapapun. Jadi kayak banyak banget gitu loh. Jadi. Itu tuh makanya gue jadi kayak merasa bertanggung jawab. Ini tuh bisa. Harus bisa buat semua orang yang. Ya. Merasakan sesuatu ke lagunya. Harus gak terlalu spesifik gitu ya. Yes. Makanya akhirnya. In a way saying something. Yes. Makanya akhirnya. Oke gue ambil deh penggalan lirik. Kau dan orang-orang disana muda lagi. Oke. Berarti nih. Si anak ini nih. Jadi anak kecil. Tapi di ending. Gue tetep bisa. Nge. Di awal gue mengkecoh. Ini mungkin bapak anak. Atau cucu. Tapi di ending ternyata. Ada yang mikir tentang. Pasangan tentunya gitu. Ada yang mikir itu kakak adik. Makanya luas banget. Gue bahkan. Gala Bunga tuh gue punya. Enam alternative ending. Enam apa tujuh. Seriusan. Jadi gue. Ini alternatif keberapa yang akhirnya jadi. Final. Final. Kedua. Kedua. Setelah ngobrol sama Sal. Jadi. Proses itu panjang banget. Sebenernya. Jadi Sal tuh bahkan waktu. Lihat. Hasil akhirnya. Dari development sampe. Akhirnya merilis. Sebenernya buru-buru banget. Dua minggu doang. Cuma memang kita jadi. Talk-talkannya cepet banget. Maksudnya banyak makan waktu. Untuk diskusinya ini. Iya. Karena. Ehm. Ehm. Waktu itu Sal ngerasa. Ih gua bisa. Gua bisa motong lagunya nih Cok. Di tengah. Gua tambahin modular. Kayak biar orang masuk ke dalam dunianya. Lebih sedih. Cuma. Gua bilang lagi ke Sal. Kayak. Sal. Ga semua orang menonton musik video ini. Dalam kondisi yang kondusif sih. Maksudnya. Untuk lu merasakan itu kan. Lu butuh ada di dalam ruang yang tepat. Gitu. Oh yaudah. Sal juga sangat mendengar. Sangat mendengarkan lah. Gitu. Gitu. Jadi kayak. Yaudah deh. Yang the best buat lu co gitu. Yaudah. Kita nyobain dengan beberapa ending. Nyobain ke beberapa orang. Oh oke. Tadinya endingnya tuh ada kakek nenek itu ciuman. Hmm. Cuma. Jangan deh. Terlalu on the face. Iya. Terlalu on the face. Dan mau ngomongin ini pasangan banget. Kurang membuka yang lu bilang tadi ga? Betul. Oh yaudah deh. Rangkulan biasa aja. Gitu. Jadi kayak. Ya. Lebih open dan lebih. Open interpret. Si Sal bahkan pengennya kayak berhenti di GMP aja. Ga usah ada fotonya. Tapi gua. Itu bakal jadi open ending banget kan. Iya open ending. Cuma gua ngerasa kayak. Eh bentar deh. Gua tuh ngedengerin lagu lu ini. Gua ngerasa lega. Plong gitu. Kayaknya gua ga digantung nih. Nah gua pengen. Gua pengen penonton tuh punya. Iya. Feel itu. Feel yang sama gitu. Jadi kayak udah conclude. Selesai gitu. Gitu sih. Panjang juga ya ternyata prosesnya sih. Galah bunga ini. Iya. Tapi worth it lah ya. Dengan trending satu berapa hari. Sampai hari ini udah tiga minggu nih. Udah tiga minggu ya. Masih. Dan. Gua jujur setelah itu. Setelah bikin itu. Gua ngerasa kayak. Kayak gua ga usah bikin masih video dulu lagi deh. Special cuy. Karena waktu itu. Ya mas. Syukur alhamdulillah ya. Maksudnya kayak. Dari kita kesana. Itu waktu itu dalam rentang waktu sebulanan doang gitu. Gua rilis. Kita kesanahin dia. Bernadia. Live. Live session. 8 lagu. Terus ke. Eh ke. Kesal. Itu kayak. Hypenya. Kayak it's too much buat gua gitu loh. Kayak gua kayak ngerasa. Anjir udah deh. Udah nih udah udah. Gitu. Tapi di saat yang sama. Engga sih. Gua kayaknya harus. Gua kayaknya ga mau meninggalkan. Ini dengan. Eee. Aco si Tirja Erter gitu. Kayak engga deh. Gua pengen lu. Gua. Lu tau gua lah. Gua ga kayak gitu. Anjir. Gua. Gua pengen yang lebih seneng-seneng dan exploratif. Walaupun memang good. Gua juga. Enjoy dengan bikin yang kayak gitu. Makanya ini. Gua bakal shooting. Musik video gua selanjutnya. Minggu depan. Nanti lu bilang. Dengan hewan. Nggak. 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 Sudah kayak malah full of dancing. Begitu-gitu. Jadi kayak. Gua mau have fun aja sih. Gitu. Iya. Itu. Pesan dari Sherina juga. Badanya di podcast buat seniman. Kata dia. Please don't forget to have fun. Kata dia. Kata dia juga nggak ngerti sebagai seniman. Kadang-kadang akhirnya lu sampai pada satu titik. Dimana lu ter-pressure oleh. Iya. Karya lu sendiri. Karena. Karena gua nggak nyaman banget. Setelah. Ya bahkan. Setelah. Sebenernya setelah sal. Yang mesra-mesraannya tuh. Banyak banget. Label-label juga yang nawarin. Untuk kayak bikin. Musik video yang sedih-sedih. Dan gua nggak nyaman. Karena. Kalau lagu lu nggak sedih. Ngapain lu bikin. Sudah sedih anjir. Lagu lu dulu. Lu benerin. Gitu. Oh ada. Ada seperti itu tuh. Ada konteks lagu. Lagunya nggak sedih nih. Tapi lu diminta bikin videonya. Kayak. Gimana sih. Kayak buat gua. Jadi ada beberapa. Ada beberapa. This label yang kayak. Ya kita. Kita invest di musik videonya. Gak gitu sih. Gak gitu. Lagu lu harus bagus dulu. Gua juga. Maksudnya. Gua bisa membuat musik video yang. Gua juga nggak tau bagus. Enggak. Cuma efek. Gua merasa efektif secara visual. Karena lagu lu dulu yang beres. Gua juga nggak bisa muncul ide. Kalo lu nggak memantik dengan lagu yang baik. Tapi. Lu juga nggak bisa mengutakutin lagunya juga. Iya. Makan akhirnya komitmen. Komitmen gua dengan produser gua juga kayak. Kayaknya kita cuma akan mengerjakan sesuatu yang. Beneran kita percaya bagus lagunya. Kita. Kita berdua harus sepakat. Lagu bagus. Lagu bagus. Udah. Ya. Hmm. Musik video tuh. Bisa dibilang. Budgetnya tuh nggak pernah. Yang heboh kayak gimana kan. Jadi memang sifatnya harus. Gua juga happy. Mengerjakannya. Ketika dipaksakan. Untuk nyari duit. Enggak sih. Iya. Kayaknya nggak worth it. Cok. Dengan segala. Karya-karya lu ini. Jujur. Kalo buat gua sih. Ya gua bisa bilang. Kalo setelah darah di generasi ini. Lu the best director sih buat gua. Maksudnya ini seleranya. I don't know ya. Abis itu. Gua boleh nggak gua potongin ini buat tiktok gue? Boleh. Iya. Tapi. Tapi. Gua kadang-kadang ini kasih di slimer juga sih. Tapi gua nggak tau nih. Ini maksudnya compliment. Atau justru insult ya. Karena dateng dari orang yang nggak paham visual. Hahaha. Enggak. Gua percaya gua selera lu kok. Hahaha. Kita sampe pernah ngomongin satu film. Tentang. Yang gua bilang. Gua tuh nggak paham coy. Yang dia pengen orang-orang. Soal. Kan orang-orang sampe nge-cut. Scene-scene-nya gitu. Sampe ngomong. Ini tuh perbandingannya gini loh. Komposisinya simetrik disini disini. Dan gua nggak ngerti kenapa. Iya. Dan lu bilang. Kan gua nanya waktu itu sama lu. Apakah lu pernah pake kayak gini co? Dan lu bilang. Enggak. Lu nggak pake pantesan. Karena. Karena gini kali ya. Dan. Dan nggak ada yang salah. Dan nggak ada yang bener gitu. Maksudnya. Kita tau. Ada film-film yang menyasar. IQ penonton. Oh. Emang. Tapi ada. Film-film yang ke. IQ-nya. Ada yang ke intelligent-nya. Ada yang ke emotional-nya. Kalo. Kalo boleh mengkelompokkan. Gua sih lebih senang. Menyerang emosi penonton. Dibanding intelektual penonton. Oh iya. Actually hampir semua orang. Di circle gua. Bahkan Sabda sendiri. Sabda PS juga bilang. Kalo director. Kata dia ya. Untuk ngurusin emosi. Nggak ada yang lawan Aco sih. Kata dia. Aduh. Tapi justru itu. Nah ini mau gua tanya. Mas. Pertanyaan gua juga. Jadi dia tuh bilang. Bahwa salah satu yang gua diskusiin. Sabda. Tentang karya-karya lu. Adalah dia selalu bilang. Aco nih. Dangerous weapon sih. Menurut dia gitu. Iya. Justru karena lu sangat-sangat jago. Dalam. Ehm. Tap into the emotion. Dan karena manusia tuh. Paling banyak dipengaruhin oleh emosinya. Jadi. Sangat powerful. Karya yang lu bikin gitu. Karena bisa jadi. Sangat nyangkut nih. Message-mesegenya ini gitu. Iya. Jadi pertanyaan gua tadi adalah. Ketika gua bilang. Dari perjalanan panjang lu ini. Dan karya-karya lu. Yang akhirnya. Maksudnya banyak yang besar. Dan banyak orang akhirnya tau. Lu segala macem. Lu tuh sebagai artis. Sebagai seniman tuh punya. Ehm. Message itu. Atau apa ya. Atau minimal kayak values. Atau. Ehm. Visi yang lu pengen kayak. Semua karya lu tuh. Pada akhirnya akan selalu. Membawakan ini. Bisa jadi sederhana banget sih kayak. Misalnya gua cuman pengen. Dunia seni. Lebih terbuka dengan kultur ini. Atau gua cuman pengen. Masyarakat bisa lebih terexpose dengan. Cara berpikir seperti ini. Misalnya. Karena kalo buat gua jujur. Di drama-ratu drama. Menurut gua personally. Tapi gua gatau. You can confirm this. Tapi menurut gua. Sangat banyak message disitu. Walaupun not. On the face katanya sih. Iya. Tapi gua kayak nangkep. Lu tuh mau. Menunjukin ini nih. Lu pengen mengexplore. Culture kayak gini. Atau cara berpikir kayak gini. But. Kalo dari lu gimana? Gua merasa. Kayaknya gua. Sejauh ini. Gua belum pernah ngomong. Agenda-agenda besar gitu loh. Maksudnya. Gua punya temen-temen. Yang memang ngomongin tentang. Ehm. Indonesia. Filmnya. Ngomongin tentang. Ehm. Tentang. Banyak lah. Isu-isu besar gitu. Ehm. Gua kayak merasa peran gua. Untuk memantik. Apa. Ehm. Emosi-emosi. Atau. Memori-memori kecil aja sih. Yang kadang. Justru itu yang membuat lu. Human gitu. Ehm. Gua gatau if that makes sense. Kalimatnya. Iya. Sesuatu yang sangat personal. Deep personal. Ehm. Karena apa ya. Itu yang. Membuat lu menjadi. Human gitu. Ehm. Ehm. Penting untuk lu tahu. Isu-isu di luar gitu. Segala macem. Tapi. Pada akhirnya kayaknya. Ehm. Hal-hal sederhana. Kayak. Kayaknya gua merasa. Gua harus mengingatkan. Tentang hal-hal yang. Sederhana deh. Tentang rumah. Tentang. Ehm. Ya drama to drama. Core. Statementnya adalah. Tentang courage. Tentang keberanian lu. Ehm. Tentang persen-persen kecil-kecil itu. Yang selalu dianggap. Remeh-remeh itu sih. Yang sebenernya. Gua tuh percaya banget. Film. Ehm. Konsumsi visual lu tuh. Itu akan membuat. Membentuk behavior lu kan. Dan apalagi. Ini gua juga harus ngomong. Sebagai gua. Sebagai manusia. Ini nasihat terbaik. Dari. Senpai gua nih. Mas Triri Riza. Dia bilang gini. Ehm. Hidup. Hidupmu harus lebih besar dari. Pekerjaanmu. Apapun yang kamu buat. Hidup harus lebih besar dari. Apapun yang kita kerjain. Jadi kayak. Message itu tuh kayak. Wah. Itu gak bisa gua lepas lagi. Maksudnya kayak. Itu tuh selalu. Jadi. Ingatan paling melekat gua gitu loh. Jadi kayak. Gua juga gak. Gak tau sih. Gua jadi. Ehm. Setiap membuat sesuatu. Gua merasa ada tanggung jawab. Untuk kayak. Gimana ya. Kalo orang nonton ini. Iya. Justru itu. Tapi ada gak lu kayak koridor. Yang misalnya tadi kan. Lu bikin cerita tentang. Courage misalnya. Ehm. Apakah disitu kan. Berarti lu pengen. Apakah lu emang. Nge push untuk. Orang lebih punya courage. Misalnya. Is that it. Atau. Gak sih. Gua pengen orang udah. Mulai memikirkan hal-hal kecil. Di sekitarnya aja sih. Kayak. 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 Kayak memantik. Little things. Yang lu lakuin itu. Impactnya ada loh. Ke orang lain. Gitu. Ya. Gua dapet juga sih. Kalo dari nonton. Bener sih. Kayak. Bahkan kayak. Musik video-musik video aja. Gua sangat memikirkan itu. Gitu kayak. Ya kita kesana. Jelas. Lu. Apa. Lu have fun aja dalam hidup lu. Karena. Lu gak pernah tau kapanpun. Kapan orang di sekitar lu. Akan pergi. Gala bunga. Ya. Hehehe. Terlepas lu percaya afterlife. Atau enggak. Tapi kayak. Ehm. Ketika. Ketika. Berduka tuh gak apa-apa. Gitu. Ehm. Ehm. Kayaknya lu. Itu perasaan yang gak bisa di. Ilangin. Tumbuh aja bersama dukanya gitu. Kalo. Apa ya. Gua ada satu film tuh bagus banget. Itu juga salah satu yang. Bikin gua ini. Ketika. Ketika lu ditinggal orang. Yang lu sayang banget. Love set. At the moment like that. Gitu. Duka mungkin akan hilang. Tapi cinta taunya. Bakal selalu ada. Gitu. Jadi kayak. Ehm. Lu harus mengizinkan lu. Tumbuh dengan duka lu. Ya gala bunga tuh kayak gitu. Sangat personal juga sejadinya. Banyak sih. Apa. Karya-karya. Gua pengennya kayak gitu sih. Ngingetin lu ke hal-hal kecil. Yang membuat lu bisa jadi lebih grateful. Mesra-mesraannya. Jadi emang lebih. Maksudnya. Lu ngeliatnya. Karya-karya lu. Menemani orang. Merayakan. Kenangan. Kenangan. Memori-memori. Dan part-part kecil. Dalam hidup gitu ya. Iya. Yang semoga. Membuat lu. Menjadi lebih. Human. Ya lebih human. Gua mungkin bisa jadi gitu kan ya. Gua nonton karya-karya lu. Lebih human nih. Hahaha. Karena. Gatau deh. Kayak gitu lagi. Memang gua ngerasanya. Bisa bikin lagu yang human tuh gua. Karena. Karena beneran kayak gitu. Karya-karya lu tuh. Beneran pengen. Ehm. Walaupun terdengar pretensius banget. Pengen ada impactnya ke orang. Cuma. Deep down. Gua pengen kayak gitu sih. Ehm. Semoga. Jadi pengingat lu. Kerumah. Ke. Apapun itulah. Yang ada di sekitar lu. Makanya cerita gua. Bener-bener tentang di sekitar kita kan. Iya. Mungkin itu juga sih. Yang bikin gua suka ya. Karya-karya lu. Maksudnya. Menurut gua. Sangat-sangat. In a way. Sangat-sangat. Kaya. Grounded aja gitu. Sangat-sangat grounded. Tapi juga ada ruang imajinasinya gitu. Iya. Karena gua selalu berangkat dari emosi. Emosinya sih. Gua gak pernah. Iya. Baru-baru akhir-akhir ini. Baru-baru akhir-akhir ini. Kayak ngobrol. Sama produser gua juga. Sama tim development gua. Gua tuh gak pernah berangkat dari karakter. Atau event. Atau scene. Kayak kita tuh selalu ngomongin. Kayak tadi kan. Longing. Ehm. Courage. Ehm. Identitas. Selalu dari situ. Jadinya. Ehm. Mungkin banyak relate ke banyak orang. Karena ya semua orang pasti mengalami perasaan tersebut. Gitu. Tapi kalo suatu specific scene. Mungkin enggak gitu. Suatu specific. Enggak lagi. Tempat atau karakter gitu. Enggak. Tapi lu berangkat dari emosi. Enggak. Karena jadinya gua mengada-ngada. Kadang jadi mengada-ngada gitu loh. Kalo. Karena untuk mikirin scene yang keren tuh. Mudah banget. Ya lu. Sebutin aja asal. Apa ya. Ehm. Gua main skateboard di Iceland. Bisa kayak gitu kan. Cuma. Apa yang mau disampaikan. Jadi nyari-nyari. Jadi cocok logi. Gitu. Jadi boong. Gitu. Dan lu. Lu tipe yang. Gak bisa gitu. Iya. Gua menemukan. Gua pernah. Ngerjain satu project. Dan gua ngerasa. Lu diminta kayak gitu. Apa? Lu diminta kayak gitu atau? Enggak. Gua kayak merasa mengada-ngada lah. Apa kayak. Oh. Gua gak happy dengan projectnya. Ini. Adalah. Satu musik video. Gitu. Pernah kalo lu sebutin juga tinggal dikat aja. Iya. Nanti gua kasih tau. Kayak. Gua gak suka musiknya. Gua gak. Gua gak happy dengan lagunya. Cuma kayak gua. Let's see. For the job. Gua butuh duitnya. Gitu. Pas gua kerjain. Pas gua mute sih. Gua kayak happy sih dengernya. Cuma. Musik video. Ya musik dan. Video dan visual. Gak bisa. Videonya berdiri sendiri. Dan gua. Akhirnya stress. Dan gua ngerasa gua gak bisa boong gitu. Dengan. Perasaan gua itu. Jadi kayak. Makanya gua kayak. Kedepannya kayaknya gua harus memang ngelakuin sesuatu yang gua suka aja. Terakhir co. Pertumbuhan lu sebagai sutradara. Ada gak sih sutradara lain. Atau. Karya-karya siapa gitu ya. Menjadi. Inspirasi lu gitu. Atau lu yang. Hampir semuanya tuh. Sebenernya kalo dibilang inspirasi banget. Mungkin enggak. Tapi. Menjadi referensi gitu. Banyak banget sih. Banyak banget ya. Banyak banget. Tapi. Kalo di Indonesia. Mungkin yang selalu gua sebut. Ya ini. Orang penyelamat gua dari kegelapan lah. Dari zaman kuliah dia dosen gua. Sampai hari ini. Bahkan dia orang yang paling care buat gua. Yandy Lawrence. Bang Yandy Lawrence. Yandy Lawrence ini yang bikin. Jatuh Cinta Seperti Film Film. Keluarga Cemara. Banyak. Cinta Seperti Film Film. Iya. Dia orang. Orang pertama yang percaya sama gua sih. Untuk kayak. Lu ngedirect sih. Gitu. Ketika gua bahkan gak percaya. Lu bisa. Lagu nih. Ya kayaknya gua. Bisa gak daerah gitu. Karena waktu gua kuliah. Dosen gua bilang gitu. Lu untuk menjadi sutradara. Lu harus terlahir sebagai sutradara. Ada yang bilang gitu. Ada. Gua bikin tulisan loh tentang itu. Dia bilang lu gak. Apa? Lu gak terlahir sebagai itu. Engga dia gak bilang itu. Cuma. Cuma gua keluar kelas. Cuma gua keluar kelas dengan kayak. Jadi mikir ya. Anjing gua terlahir sebagai. Gua terlahir sebagai sutradara gak ya. Gimana cara taunya aja. Lu terlahir sebagai sutradara. How do you know. Bukannya. Institusi ini diciptakan. Biar orang yang gak bakat. Jadi bisa bikin film. Bahwa itu harusnya sesuatu yang bisa lu pelajarin. Iya dong. Iya dong. Nah dia tuh yang kayak. Dia kayak menemukan gua duduk. Merenung gitu. Terus kayak. Ayo kita belajar bareng aja gitu. Jadi dia orang yang percaya dari awal. Itu terus. Siapa ya? Direkturnya. Kalo luar negeri. Tai kawaii titi. Gua suka. Delivery jokes. Dia yang bikin Jojo Rabbit. Banyak lah. What we do in the shadow. Jokesnya. Cara dia tetep. Bagaimana ceritanya lucu banget. Tapi emosional banget. Di saat yang sama. Gua ngerasa. Gua ngerasa cara menulis gua kayak gitu gitu. Gua gak nyaman bikin dialognya sedih doang. Pasti endingnya gua punchline-nya. Atau. Atau ketika di awal lucu. Endingnya pasti gua bikin sedih. Terus apa yang terakhir. Mungkin kalo yang ketiga. Dia Nawapol. Ada Nawapol. Tamrung. Taningrat. Dia ada orang Thailand. Terus ada. Eee. Thailand ini. Eee. Dia bikin happy old year. Eee. Fast feel love. Banyak lah. Gua seneng banget dengan cara. Ya komedinya gitu. Ya bahkan Bang Yandy Lawrence juga komedik. Di titik ini lah. Gua jadi ngeh lagi. Gua jadi ke ikan lagi. Gua bukan orang sinema nih. Karena gua gak tau. Gak tau. Dari tadi lu ngomong. Gua paham nih. Gua paham. Cukup mainstream gitu. Tapi ternyata memang tetep aja. Ketika orang sinema. Tetep aja dia punya referensi yang. Gak mainstream. Mainstream banget gitu. Tapi. Tapi enaknya. Kan. Kalo di. Generasi gua sekarang tuh. Temen-temen director. Tuh semua tuh kayak. Gua ngerasanya. Setidaknya gua. Sangat supportive. Dan sangat gabung gitu loh. Jadi kayak. Siapapun yang ngeluarin karya. Pasti kita. Sama-sama bantu. Angkat bareng gitu. Untuk kayak. Atau bahkan kayak. Ada satu yang bodoh. Pasti langsung kayak. Ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh. Pasti kita tegur bareng. Maksudnya kayak lebih. Kolektifnya lebih berasa sih gitu. Menyenangkan. Ekosistemnya udah mulai lebih sehat. Ngomong-ngom soalnya. Satu lagi gup. Jadi penasaran. Kan sekarang ini kan. Seniman banyak. Yang. Mengalami masalah. Karena. Orang-orang di dalam. Karyanya. Asik. Jadi bukan gara-gara karyanya. Seru banget nih. Oke. Dan akhirnya karyanya kena dampak. Gitu kan. Di cancel. Di boycott lah gitu. Hmm. Would you say. Lo jadi lebih careful. Dalam memilih. Misalnya. Aktor-aktor lo. Lo tau lah gitu kan. Ampe yang kemudian. Terjadi pada karya yang. Aktornya dimasalahin. Atau kena masalah. I think. Unconsciously. Yes. Tapi gue bukan yang kayak. Terlalu jadi memusingkan gitu sih. Maksudnya. Gue termasuk orang yang. Gue percayalah sama temen-temen gue gitu. Oke. Gitu. Tapi. Di satu sisi juga. Secara paperwork. Kita tetep. Menyedia. Apa. Tetep melalui proses-proses itu gitu. Dan. Apa maksudnya. Screening. Background check. Tapi itu tuh bukan di. Bukan di gue sih. Lebih ke produser. Dan ada timnya lah. Yang melakukan itu. Kayak. Temen-temen produser udah ngerasa. Oh. Acet cocok sama ini. Cek. Gitu. Ya udah. Tapi ya. Tapi memang. Akhirnya mau seberapa. Pre-motionnya lo gak bisa mengontrol. Iya. Tapi. Itu tuh memang menyebalkan sih. Kayak gue. Gue rasa juga. Medium apapun. Itu masih gagap. Dengan. Menghadapi itu. Menghadapi itu gitu. Dan. Ya udah lah. Ya. Ya gue. Gue juga gak suka sih. Dengan culture tersebut. Sejujurnya ya. Cuma. Ya udah. Kita udah hidup di. Lingkungan itu sekarang. Jadi mau gak mau. Adaptasi lo ya. Mau gak mau. Mau gak mau adaptasi. Dan. Coba cautious. Dan kita. Ehm. Ya yang kerja di lingkungan ini. Belajar untuk gak reaktif aja udah. Itu sih. Yang paling susah kan untuk. Diem aja. Maksudnya bukan diem aja. Kayak. Ehm. Yuk kita assess dulu nih. Ada apa aja. Bukti dan segala macem. Gak terlalu cepet. Gak terlalu. Iya. Gitu-tikit meredak. Bereaksi sana-sini gitu ya. Ehm. Itu aja sekarang prinsip lo. Untuk ngadepin. Iya kalo ada kasus-kasus kayak gitu ya gitu sih. Di assess. Dan ya udah kalo bisa diobrolin langsung. Ada gak sih kekecewaan ketika. Suatu karya. Atau suatu seniman. Itu mendapatkan. Cancellation. Ehm. Karena. Tindakannya. Atau perilakunya di kehidupan personalnya. Ehm. Ehm. Lo sebagai seniman sendiri. Kayak yang pernah gak mengalami. Kayak gue menyayangkan sih. Gitu. Ehm. Atau lo tipe yang. Ya udah lah. Kalo misalnya emang pantas. Ya udah gitu. Gue. Gue berusaha memisahkan. Karya dari artisnya sih. Sebenernya ya. Oke. Cuma memang. Ketika. 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 Maksudnya kayak. Kayak gini. Contoh paling gampangnya Louis CK misalkan. Louis CK punya banyak spesial gitu. Tapi dia gak pernah bener-bener. Maksudnya. Kayak. Aduh. Gue takut salah sih ngomongin. Gak apa. Ada bisa dikasih. Kenapa kenapa. Maksudnya kayak. Kayak Louis CK. Dia kan ngomong ya. Kayak. Masalah kayak dia jerking off dan lain-lain. Kasusnya itu gitu. Maksudnya. Inline dengan apa yang dia omongin. Jadi kayak. Pantesan sih goblok gitu. Ya gue sebel. Cuma kayak. Ya dia ngomong itu gitu. Maksudnya secara value tuh. Tidak menyimpang. Dengan apa yang dia omongin. Cuma kan ada. Temen-temen kita yang kayak. Di. 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 Di layar ngomongnya. Ah. Tapi sebenernya tuh. Berbalik di. Kasusnya gitu. Itu tuh lebih menyebalkan. Ya gitu. Gitu lah kan. Tapi ya gue gak membenarkan. Dua-duanya juga sih. Cuma. Ehm. Kadang malah lebih emosi dengan. Yang. Ternyata. Lu cuma menunggangi isu yang lu tau lagi seksi aja ya. Dalam karya gitu ya. Dalam karyanya. Padahal lu gak ngelakuin apa-apa. Bahkan lu. Di posisi yang salah. Gitu. Sebenernya. Sebenernya. Dari apa yang lu kampanyekan itu sendiri. Di dalam karya-karya. Iya. Tapi lu gak ngerasa dari semua itu. Lu udah ngerasa kayak dunia seni. Bisa banget gak kehilangan suatu talent. Atau kehilangan suatu karya seni. Yang sebenernya bagus banget. Gara-gara perilaku yang salah itu. It did happen gitu. Maksudnya ke salah satu temen gua. Dan. Masalahnya ketika di assess. Gak terbukti tuh. Tapi kan. Bolanya udah terlalu menjadi liar kan. Ya udah. Makanya yang pelajaran yang mungkin gua petik dari itu. Jangan reaktif. Karena. Ketika semua belum terbukti. Udah. Diem aja dulu. Gitu. Maksudnya. Ehm. Proses kan. Maksudnya proses hukumnya segala macem tuh tetep dijalankan. Ya. Tapi kita gak usah yang core-core. Gitu. Tunggu aja dulu. Ketika memang terbukti baru. Gitu. Nah ini tuh ada beberapa kasus yang bahkan belum terbukti. Tapi. Orang-orang udah sangat reaktif. Yang akhirnya. Ketika dia terbukti dan bersalah. Karirnya udah keburu hancur. Gimana? Mau tanggung jawab. Gak bisa. Gak bisa. Karir. Masalahnya kan butuh momentum ya. Jadi gak bisa tiba-tiba di kickstart lagi. Exactly. Hehehe. Hehehe. Closing statement mungkin co. Buat. Para calon Australia ke masa depan aja. Hehehe. Kenapa gue. Gak menyiapkan ini ya. Hehehe. Disini gitu. Maksudnya kan ditanya. Coba ke Aco. Apa nih pesannya untuk. Teman-teman generasi muda. Generasi Z. Generasi Alpha. Dan seterusnya. Yang mungkin. Akan memasuki dunia. Nyak Aco juga. Ehm. Mungkin percaya dengan proses. Gitu. Maksudnya dengan semua. Udah serba digital. Semua. Jadi lebih gampang. Gitu. Kita jadinya. Mempersingkat proses. Semua pengen lebih cepat. Semua lebih instan. Salah dikit. Tinggal hapus. Maksudnya. Dimana. Senior-senior gue. Zaman dulu. Ketika belum digital. Mau shooting tuh. Harus mengukur lighting. Gitu-gitu. Semua tuh harus. Sangat tepat. Ehm. Ya intinya sih. Jangan kehilangan. Kedisiplinannya. Gitu. Ehm. Dalam banyak hal. Mengkristalisasi ide. Bahkan ketika juga. Latihan. Proses. Persiapannya. Harus dilakuin semua. Sekarang lu kan nyari lokasi. Bisa di online semua. Gmap. Lewat. Apa sih namanya tuh. Yang lewat. Google Earth. Semua bisa kayak gitu. Ehm. Yang. Ya. Harap. Harapannya sih. Semua tetep. Disiplin. Dan tetep. Percaya dengan. Prosesnya gitu. Thank you. Aco. Udah mampir hari ini. Makasih banyak. Thank you so much. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Like dan share video ini juga. Bye. Bye.